Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sekarang kita bahas hadis kutsi ya Kajian rutin Iman kepada takdir Dalam hadis yang panjang itu dimana Hadis tentang Jibril yang ngasih edukasi kepada para sahabat Apa itu Islam, apa itu Iman, apa itu ihsan Apa itu Iman Jadi itu beriman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul Hari akhir dan beriman kepada takdir baik dan buruk Takdir baik dan buruk inilah yang akan kita bahas Beriman kepada takdir Jadi dalam hadis Dari Abdullah bin Amr Allah telah mencatat Telah menentukan takdir seluruh makhluk itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Jadi ini kalau mau diibaratkan ya Sama seperti sutradara buat skenario Sebelum syuting Skenario sudah ada Skenario sang sutradara itu sudah ada Sebelum jauh Cari artisnya Sebelum Casting Skenario itu sudah ada Sama ini Allah juga sama Skenarionya sudah ada Sebelum penciptaan langit dan bumi Artinya Segala aktivitas yang kita lakukan ini Tidak lepas dari Takdir Allah Baik yang buruk Maupun yang baik Tapi menarik ketika bahas takdir ini menarik Pembahasannya tidak bisa singkat ini Berarti saya kalau maksiat mas Apakah itu termasuk takdir juga? Jawabannya bisa iya Tapi takdir Ada yang Mualak Ada yang Ada yang Paten Tidak bisa diotak atik Umur Jodoh Apa lagi Kematian Namun Takdir yang bisa diotak atik Itu Dengan Ikhtiar kita Dengan doa Dengan sedekah Dengan Berbuat baik Karena Umar R.A. itu pernah Negosiasi Untuk Menuju ke tempat yang Wabah Pandemi Para sahabat bilang Eh Umar Ayo kita lanjut Ke Tujuan kita Meskipun disana pandemi Ngapain kita Takut Toh kita Menuju takdir Allah juga Apa kata Umar? Jangan Nabi Nabi Bersabda Kalau ada Wabah Yang di dalam Jangan keluar Yang di luar Jangan masuk Kita Sekarang lagi di luar Jangan masuk Kita Menghindari takdir Untuk cari takdir Allah yang lain Jadi dalam artian Menghindari takdir Bukan Semata-mata Melawan takdir Tapi memang Ada takdir lain Yang Allah Jalankan Yang Allah Berikan Makna yang kedua Adalah Kita tidak tahu Dari kisah yang Umar ini Kita tidak tahu Takdir yang benar-benar Tertulis di skenario itu Apakah memang benar Umar menolak Sejak awal Lalu Umar sendiri Yang menentukan takdir berikutnya Yaitu menolak Padahal takdirnya Di skenario Umar itu harus datang Ketempat itu Tapi Umar menolak Atau bisa jadi Memang di skenario Sudah tercatat Umar mau ke Tempat pandemi Tapi tidak jadi Pindah ke tempat lain Memang sudah tercatat Dalam kehidupan nyatanya Seakan-akan Umar ini ditakdirkan Ketempat pandemi Tapi Umar nolak Jadi menarik Takdir ini menarik Makanya ketika Sahabat tanya Kalau semua sudah ditakdirkan Surga neraka Sudah ditakdirkan Yang ngapain kita beribadah Bo Kamu tetap beribadah Agar supaya Kamu lebih dimudahkan Untuk mencapai Apa yang kamu inginkan Jika kamu menuju Kebaikan Maka Agar Allah memudahkan Langkahmu Menuju ke tempat Kebaikan itu Berbuatlah baik Nah seperti itu Ngebahas takdir ini pelik Makanya Kita harus beriman Menariknya adalah Ketika segala sesuatu Hal yang baik Takdir yang baik Kita Jawab Hadha min fadli robbi Ini Atas Karunia Allah Apalah aku ini Aku gak bisa ngapa-ngapain Aku dapat jabatan Harta banyak Ini dari Allah Kalau yang positif-positif Katakan Min Allah Dari Allah Tapi kalau yang buruk-buruk Katakan Dari Min nafsi Dari awak Yang positif dari Allah Kalau yang negatif dari diri sendiri Ini suatu bentuk penghormatan Bentuk memuliakan Allah Husnudzon kepada Allah Karena Kalau mau dijabarkan Kamu dapat rezeki Dari bekerja Bekerja Dapat rezeki Dapat harta Gaji Kita ini Berhusnudzon kepada Allah Apapun yang terjadi Kepada dirimu Yang buruk-buruk Itu pasti karena Ulahmu sendiri Allah tidak mendolimi Hambanya Melainkan Hamba itu Yang mendolimi dirinya sendiri Dia misalnya kecelakaan Ya mungkin karena Bannya tipis Ketika ngerim Licin Jatuh Tidak mengikuti Rambu-rambu Lalu lintas Ngebut Dan segala macam Menyalahkan dirinya sendiri Seperti itu Ini menarik Nubah stagdir Allah Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh